Usai melarikan diri ke berbagai daerah di wilayah Asia Tenggara, Christopher Stephanus Pudianto tersangka penggelapan dan penipuan mobil milik selebrita Jessica Iskandar berhasil diringkus oleh Ditreskrimumpolda Metro Jaya. Akibat aksi penipuan ini, kerugian yang ditimbulkan mencapai 9,8 miliar rupiah. Melalui operasi gabungan atau joint operation dengan kepolisian Thailand dan Interpol, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melalui Subdit Runmore berhasil meringkus tersangka penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor roda 4 milik publik figur Jessica Iskandar dengan total kerugian sebanyak 9,8 miliar rupiah. Usai ditangkap di Thailand, tersangka Christopher Stephanus Pudianto langsung dibawa ke tanah air dengan pengawalan tim Divku Winter Polri dan Polda Metro Jaya. Kedatangan tersangka disambut oleh Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verha di Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Jakarta pada 21 November 2023. Alhamdulillah, tadi kita berkerjasama yang baik juga dibantu dengan Divku Winter, kita juga berkerjasama yang baik dengan APOL, KBRI, Interpol. Kita bisa berhasil mengamankan tersangka Christopher. Tadi sudah kita amankan sekitar jam 5 sore dari Bangkok. Langsung kita boyong, sudah sampai di Mako dengan selamat. Tadi kita lakukan proses keberusahaan. Bang, saat ditangkap, lagi ngapain bang si bang Christopher itu? Jadi, di tersangka ini kami kerjasama dengan polisi di Bangkok. Jadi, yang bersangkutan sedang melakukan kegiatan aktivitas biasa, berjalan di sore hari, di pinggir jalan-jalan protokol, kemudian sudah dibukti oleh petugas, kemudian 23 sore diamankan. Bang, ada perlawanan masih bang dari? Ada perlawanan yang bersangkutan cukup kooperatif. Kami juga tadi sempat melakukan interview awal. Yang bersangkutan berjanji akan jujur, akan menciptakan segala perbuatan ini. Di pertama itu, di bulan Mei 2022, itu si tersangka ke kota Singapura. Dari Singapura, tersangka sering bolak-balik antara Bangkok, pernah juga ke Hongkong, pernah juga ke Vietnam. Itu yang akan kami dalami sesuai dengan perlintasan. Berarti paling lama tinggal di Bangkok? Di Bangkok sendiri, kalau kami dapat keterangan dari imigrasi, itu sekitar 3 bulan di Bangkok. Penyidik Subditran Mor Direkturat Resersek Kriminal Umum Polda Mitrujaya akan mendalami kembali terkait kasus penipuan dan penggelapan dengan tersangka Christopher Stephanus Budianto, dengan korban Jessica Iskandar, maupun korban lainnya. Terima kasih telah menonton!